Selain berfungsi sebagai obat herbal, angkak ini juga dipakai sebagai bumbu loh, yaitu casiu. Kuliner khas Tiongkok yang memiliki ciri khas berwarna merah. Meskipun lazimnya casiu terkenal non-halal, tapi tenang aja teman-teman. Yang satu ini halal kok, soalnya menggunakan ayam. Restoran yang sudah berdiri selama 12 tahun ini, memadu padankan kuliner Tiongkok dengan Melayu. Sehingga cocok di lidah orang Indonesia. Selain itu, proses memasak ayam casiu ini juga mulai menggunakan cara-cara modern. Dulu sih masaknya masih tradisional, yaitu dipanggang dengan ditusuk garpu panjang. Makanya kuliner yang satu ini dinamakan casiu. Sesuai dengan ca yang dalam bahasa Tiongkok berarti garpu dan siu yang berarti panggang. Oh iya, sebelum diolah, angkatnya harus berbentuk bubuk nih. Jadi dihaluskan dulu ya secara merata. Setelah itu, kita siapkan ayam bonelessnya. Ayam yang digunakan adalah bagian paha atas dan dibersihkan dari tulang-tulangnya. Saus utama casiu ayam ini antara lain terdiri dari pasta kacang merah, saus wijen, kecap, saus goyong, dan saus voisin. Bahan-bahan inilah yang bikin rasanya tetap autentik. Setelah direndam dan disimpan selama satu hari, baru deh ayam casiu siap dipanggang. Biar wangi, kita boleh pakai daun pisang nih. Ayam casiu dipanggang pada suhu 200 gradi celcius selama satu jam. Oh iya, di tengah-tengahnya jangan lupa olesi kembali ayam pakai saus marinasinya ya. Prof, tadi manggil Unyil sama Mbul ya? Ada apa ya Prof? Waduh, pusing. Darah rendah Profesor, kambuh lagi nih. Nah, Unyil, Mbul, Profesor mau minta tolong titip beli ayam casiu ya. Hah? Ayam casiu apaan sih Prof? Wala, itu lho Mbul, ayam casiu itu ayam yang warnanya merah karena angka. Oke deh, kalau gitu mah, di rumah Mbul kebetulan ada. Siap, Mbul ambilin deh. Nggak pakai lama Prof. Nah, ini dia ayam bengkak. Wah, kok ayam bengkak sih Mbul? Kan tadi Profesor bilangnya ayam yang bumbunya pakai angkak, bukan bengkak Mbul. Nah, ini dia ayam.